Gedung olahraga Purnakrida Kerobogan Badung-Bali yang merupakan markas klub basket Bali United kebakaran. Kebakaran terjadi saat klub basket Bali United menggelar latihan. Diduga kebakaran disebabkan karena kosleting listrik di area bagian dalam gor. Gedung olahraga Purnakrida Kerobogan Badung-Bali yang merupakan markas klub basket Bali United kebakaran. Dalam sekejap, kobaran api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian atap gedung. Kebakaran terjadi saat klub basket Bali United latihan. Tiba-tiba lampu gor padam dan saat lampu kembali menyala, pemain mencium dengan bau hangus di susul kobaran api di bagian atap gedung. Mereka segera keluar gor dengan membawa peralatan latihan. Sebelah unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Badung dikerahkan ke lokasi. Namun petugas kesulitan melakukan upaya pemadaman karena posisi api yang tinggi serta banyaknya bahan yang mudah terbakar. Kita tembaknya harus dari dalam. Mengingat posisi tinggi dan bahan yang mudah terbakar. Kalau tidak salah itu aluminium coil di atas itu. Sehingga sangat mudah terbakar. Kita polakan dengan menggunakan selang dua setengah semuanya. Dengan bertekanan tinggi. Kita tembak dari bawah. Sehingga saat ini adung karong asap sudah mulai berkurang. Diduga kebakaran disebabkan karena korsleting listrik di area bagian dalam gor yang sering dipakai ajang DBL. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, AINews melaporkan.